Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar mengajak seluruh orang tua bekerjasama mengawasi aktivitas buah hatinya selepas sekolah. Hal tersebut, lantaran aksi berandalan terjadi di luar jam pembelajaran atau proses belajar-mengajar. Kepala Sekolah SMP dan SMA Sederajat telah dikumpulkan untuk membahas langkah pencegahan. Aksi berandalan bermotor yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan terhadap pemotor kembali mencoreng dunia pendidikan. Menenggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar, Surdam, mengajak seluruh orang tua bekerjasama mengawasi aktivitas buah hatinya selepas sekolah. Pasalnya, aksi berandalan terjadi di luar jam pembelajaran atau proses belajar-mengajar. Lebih lanjut, Surdam menjelaskan, sejumlah Kepala Sekolah SMP dan SMA Sederajat pun telah dikumpulkan untuk membahas langkah pencegahan yang harus dilakukan. Disinggung soal sanksi terhadap pelajar SMP yang diduga terlibat tindak pidana, pihaknya menyerahkan proses hukum kepada pihak kepolisian karena bukan menjadi kewenangan dinas atau lembaga pendidikan. Berupaya melakukan karakter anak, kami juga mengharapkan partisipasi dari orang tua untuk bekerjasama mengawasi anaknya tak kalah ada di luar rumah. Nah, sanksinya itu kita tidak, sekali lagi kita tidak punya kewenangan untuk memberikan sanksi. Yang memberikan sanksi itu adalah aparat hukum. Bagaimana nanti keputusan aparat hukum memberikan sanksinya itu kita harus taat kepada hukum yang berlaku. Berarti pihak sekolah sendiri juga tidak punya ya? Tidak punya, tidak punya kewenangan. Kami nanti dalam MPLS juga akan melibatkan kepolisian untuk melakukan pembinaan kaitannya dengan penerimaan oleh peserta didik baru. Oh, jadi nanti... Surda menambahkan, salah satu program yang telah digulirkan beberapa bulan lalu, yakni 10 menit siswa Tafiz Al-Quran merupakan upaya menanamkan nilai kebaikan. Dari Kota Banjar, Sukirman, RedarTV, melaporkan.